Halo catlovers semua, bagaimana kabar kalian? Kalau anak bull kalian, saya harap sih kondisinya sehat-sehat semua ya Kembali lagi bersama saya Gein, dan ini rekan saya Boy, kami dari Dewa Orangga K3 Di video kali ini nih catlovers, apa sih yang mau kita bahas? Kita akan bahas mengenai cara merawat kucing Cara merawat kucing Lebih tepatnya bayinya Bayinya, oke Kucing kali ini yang mau kita bahas bernama Alita Yang kebetulan banget, 2 minggu lalu habis lahiran nih Oke, mantap Dan Alhamdulillah nih anaknya sehat-sehat ya Kamu bisa lihat sendiri kan? Oke, Alhamdulillah sehat banget Air susunya juga melimpah nih, si Alitanya Kenapa sih si Alita air susunya melimpah banget? Oke Gampangnya, itu ada 2 jawabannya Satu dari makanannya, dua dari vitaminnya Alita kan waktu hamil ini Gimana sih cara merawatnya supaya ketika melahirkan Susunya banyak dan anaknya sehat? Oke, kita bahas satu persatu nih catlovers Pertama, dari makanannya dulu Selama hamil, Alita tuh selalu dikasih porsi makan yang ekstra Kenapa? Karena selain untuk Alita Itu juga untuk bayi-bayi kucing yang Alita kandung Bener Kemudian juga untuk makanannya Itu ada namanya wet food ala Dewa Rangga Mau tau gimana cara bikinnya? Cek di description atau nanti di atas-atas ini nih Ting 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 Oke Terus setelah selain makanan, apa lagi sih? Oke Poin kedua yang paling penting juga harus catlovers perhatikan adalah vitamin Kenapa? Karena asupan nutrisi untuk kucing lahiran Itu untuk kucing hamil Itu nggak semuanya dari makanan Bisa juga kita bantu dengan vitamin Nah, vitaminnya itu simple banget teman-teman Ada cuma ada 2 Yaitu herbal healing dan magic white herbs Yang bentuknya seperti ini Terus cara ngasih vitaminnya gimana? Oke, karena vitamin ini bentuknya kapsul Dan dalamnya serbuk Itu simple banget Tapi juga ada beberapa cara nih Yang pertama, catlovers bisa ngasih langsung ke anabul kesayangannya Jangan lupa cuci tangan dulu ya Setelah itu kasih langsung aja ke mulutnya Terus muncul deh pertanyaan Aduh, kok saya takut digigit nih Sama kucing kesayangan saya Saya takut dicakar juga Kucing saya ribet kalau dikasih vitamin langsung dari mulut Oke, ada cara kedua Kita bisa gunakan yang namanya pelontar obat Itu bisa dibeli di online shop Atau mungkin di deskripsi nanti ada linknya Dan yang ketiga itu bisa vitamin kita larutin dengan air Lalu dimasukkan ke suntikan yang nggak ada jarumnya Nanti pelan-pelan kita sepet ke mulut kucingnya Dan cara yang terakhir Atau ini yang biasanya catlovers banyak banget pake nih Campurin ke makan basah Karena tadi sebelum juga saya udah kasih wet food ala Dewa Rangga Bisa banget dicampurin Bikin wet food ala Dewa Rangga Campurin serbuk vitamin yang ada dari kapsulnya Tadi kan menjelaskan tentang Gimana cara merawat induk kucing pas waktu hamil kan Pas hamil Kita baru bicara pas hamil Lalu sekarang setelah lahir gimana sih Supaya si induk dan anaknya itu sehat Yang pertama-tama nih catloversnya Harus kita perhatikan adalah Memastikan si kitten itu selalu menyusui ke induknya Paling nggak setiap 2 jam sekali Kenapa sih 2 jam sekali? Karena Sewaktu kitten itu masih baru lahir Dia membutuhkan nutrisi yang sangat-sangat luar biasa Dan tentunya kitten atau kucing yang baru lahir Belum bisa makan makanan sendiri dong Maka sumbernya adalah asi Jadi baiknya minimalnya Setiap 2 jam sekali Karena itu satu-satunya sumber makanan atau sumber nutrisi Yang bisa dia dapatkan Yang kedua Sebelum si kitten menyusuk ke induknya Baiknya kita perhatikan dulu nih Biasanya si induk akan menjilat-jilat anaknya Guna membersihkan dari kotorannya Kenapa sih? Dijilat-jilat emang nggak bisa pup sendiri? Nah jilatan itu sebagai stimulus Atau perangsang Untuk si kitten Bisa membersihkan diri dari kotorannya Karena untuk bayi kucing yang mungkin baru lahir usianya Sekian jam, sekian hari Itu belum bisa pup atau pipi sendiri dengan baik dan benar Makanya membutuhkan jilatan dari si induknya Yang ketiga Memastikan induk kucing mendapatkan asupan makanan yang lebih dari biasanya Sama seperti kucing hamil Kucing yang menyesui pun perlu asupan makanan tambahan Kenapa? Karena bukan hanya untuk dirinya Tapi juga untuk bayinya yang baru lahir Berkaitan dengan asupan makanan yang sudah saya jelaskan sebelumnya nih Cat lovers Sebagai nutrisi tambahan Baiknya Wet food ala Dewa Rangga Itu kita tambahkan lagi dengan air kaldu sapi Cara bikinnya gimana? Nah, nanti ada di sini Di description Mungkin di Instagram Dewa Rangga Oh, ada Kalau di Instagram ada Nanti Instagramnya Tempel ya Terima kasih banyak nih atas ilmunya Dan sharingnya Saya tambah tahu Bagaimana tips dan cara merawat Anak kucing ya Ya, saya juga terima kasih nih Kepada para cat lovers kalian Yang sudah meluangkan waktunya Untuk nonton video ini Jangan lupa juga Pentingnya Untuk Memperhatikan nutrisi Sejak induknya hamil Jadi setelah lahiran Itu gak terlalu susah Jangan lupa juga Selain dari makanan Nutrisi itu bisa kita dapatkan juga Dari vitamin Gak ada salahnya dong Kita memberikan nutrisi ekstra Ke induk kucing yang hamil Apalagi melahirkan dan menyusui Nah, vitaminnya Herbal Lily Dan Magic White Seperti ini ya Cara mendapatkannya Langsung aja Klik www.dewarangga.id Linknya ada di description Shopee.co.id Slash Melinda Indri Linknya juga di description Sekian dan terima kasih Dari Dewarangga Team Jangan lupa like Comment, share And subscribe Karena makin banyak yang tonton video ini Makin banyak juga Yang terima manfaat Saya game Saya boy Pamit At last but not least Salam cat lovers Yo Yo Altyazı M.K. Altyazı M.K. Itu You Terima kasih.